Halo, Saudara. Nama lengkap saya adalah Iwan Satrio. Usia saya 33 tahun. Saya bekerja di Naufales Official Channel. Pada kali ini, kita akan membahas tentang Intel mengumumkan chip kuantum baru untuk penelitian. Baiklah, kita mulai. Intel telah mengumumkan chip silicon spin 12 kubit baru, tunnel false, dan membuatnya tersedia untuk komunitas riset. Selain itu, Intel bekerja sama dengan Laboratory for Physical Sciences, LPS, di University of Merlendez Kubitschol Laboratory, LKC, untuk memajukan penelitian komputasi kuantum. Saat ini, institusi akademik kekurangan peralatan fabrikasi manufaktur bervolume tinggi seperti Intel. Dengan tunnel false, peneliti dapat segera mulai mengerjakan eksperimen dan penelitian, alih-alih mencoba membuat perangkat mereka sendiri. Akibatnya, eksperimen yang lebih luas akan menjadi mungkin, termasuk mempelajari lebih lanjut tentang dasar-dasar kubit dan titik kuantum dan mengembangkan teknik baru untuk bekerja dengan banyak kubit. Tunnel false adalah chip spin kubit silikon tercanggih Intel hingga saat ini dan mengacu pada desain transistor dan keahlian manufaktur perusahaan selama puluhan tahun, kata Jim Clark, Direktur Kuantum Hardware di Intel. Peluncuran chip baru ini merupakan langkah selanjutnya dalam strategi jangka panjang Intel untuk membangun sistem komputasi kuantum komersial full-stack. Sementara masih ada pertanyaan dan tantangan mendasar yang harus diselesaikan di sepanjang jalan menuju komputer kuantum yang toleran terhadap kesalahan, sivitas akademika kini dapat mengeksplorasi teknologi ini dan mempercepat pengembangan penelitian. Kolaborasi Intel dengan LKC merupakan bagian dari program Kubits for Computing for Undry, KCF, yang difasilitasi oleh West Army Research Office, untuk menyediakan chip baru tersebut ke laboratorium penelitian. Menurut Intel, ini akan membantu untuk mendemokratisasi spin kubit silikon dengan memungkinkan para peneliti untuk mendapatkan pengalaman langsung bekerja dengan aray berskala dari kubit ini. Proyek ini bertujuan untuk memperkuat pengembangan tenaga kerja, membuka pintu bagi penelitian baru, dan mengembangkan ekosistem kuantum secara keseluruhan. Laboratorium kuantum pertama yang berpartisipasi dalam program ini termasuk LPS, Laboratorium Nasional Sandia, Universitas Rochester, dan Universitas Wisconsin-Madison. LKC akan bekerja sama dengan Intel untuk membuat tunnel files tersedia untuk universitas dan laboratorium penelitian tambahan. Informasi yang dikumpulkan dari eksperimen ini akan dibagikan kepada komunitas untuk memajukan penelitian kuantum dan membantu Intel meningkatkan kinerja dan skalabilitas kubit. Laboratorium Nasional Sandia sangat senang menjadi penerima chip tunnel files, kata Dr. Dwi Ketluhman, anggota staff teknis di Laboratorium Nasional Sandia. Perangkat ini adalah platform fleksibel yang memungkinkan peneliti kuantum di Sandia untuk secara langsung membandingkan pengkodean kubit yang berbeda dan mengembangkan mode operasi kubit baru, yang sebelumnya tidak mungkin bagi kami. Tingkat kecanggihan ini memungkinkan kami untuk berinovasi dalam operasi kuantum baru dan algoritmi di multi-rezim kubit dan mempercepat tingkat pembelajaran kami dalam sistem kuantum berbasis silikon. Keandalan tunnel files yang diantisipasi juga akan memungkinkan Sandia untuk dengan cepat bergabung dan melatih staff baru yang bekerja dalam teknologi kubit silikon. Sekian, dan terima kasih banyak, semoga video ini, dapat menabah wawasan bagi para besti, sekalian, masa nonton doang, tapi enggak subscribe, cuaks. Terima kasih telah menonton!